Supaya kita bisa sehat secara holistik Untuk sehat secara holistik, dimensinya ada tiga ya Biologi, psikologi, dan sosial Jadi kita dibilang sehat itu bukan sekedar kita tidak kena COVID Kalau kita terhindar dari COVID itu baru fisiknya saja Tapi dari sisi kualitas hidup kita juga harus bagus Dari sosial kita juga harus tetap berjalan Makanya silaturahim sebisa mungkin tetap dipertahankan dengan modalitas yang ada Virtual, video call, dan segala macam Jadi semuanya ini sebetulnya saling terkait Ketika fisik kita sehat, mudah-mudahan pikiran kita juga lebih sehat Interaksi sosial kita juga sehat Kalau mindsetnya benar itu insya Allah bisa Kalau untuk terkait yang fisik, mungkin saya stressing yang disitu ya Sebagai wrap up atau kesimpulan barangkali ya Untuk yang secara fisik yang jadi dasarnya Yang empat tadi itu, coba yang kita bicarakan di awal Bahwa Ramadan itu adalah bulan pembiasaan Bulan latihan tadi ya, kata Mbak Ifa itu Jadi ketika sudah dilatih, ya hasil latihannya ini diteruskan Idul fitrinnya dua hari aja Seterusnya coba diterapkan pola hidup yang semendekati mungkin dengan pada saat Ramadan Seperti apa? Satu dari pola makan Pola makan usahakan Coba diusahakan ada periode puasa yang cukup panjang Nah itu penelitinya juga sudah cukup banyak ya Mbak Yohaya Kalau Bapak Ibu sekalian di rumah pernah mendengar istilah intermittent fasting Atau puasa berselang Itu salah satunya seperti itu Bisa selang sehari ya Kayak misalkan puasa Daud Atau selang lima hari biasa Dua hari puasa Kayak puasa Senin Kamis Atau bahkan bisa setiap hari Setiap hari emang kita bisa puasa dok? Bisa Yang tadi saya bilang Kita itu pasti puasa Pada saat kapan? Saat tidur Cuman masalahnya Kita benar-benar Sebelum tidur makan Tidur, bangun tidur Langsung ke kulkas Jadi periode puasanya benar-benar cuman delapan jam Jadi sebisa mungkin Coba minimal Kalau bisa enam belas jam bagus Karena tadi ya Benefit autofaginya itu dapetnya enam belas jam Tapi kalau misalkan Gak nyampe ke situ juga Empat belas jam pun itu sudah cukup bagus Bahkan kita gak mengurangi frekuensi makan itu Gak masalah Mbak Iva Jadi misalkan makan tetap tiga kali gitu ya Sarapan jam tujuh Nanti makan siang jam dua belas Makan malamnya aja dimajuin jadi jam lima misalkan gitu Itu kan nanti ada periode 14 jam kita puasa gitu ya Itu insya Allah kita dapat manfaatnya Yang kedua dari aktivitas fisik Harus lebih aktif yang tadi sudah kita bahas ya Usahakan bisa bergerak apa ya Bergerak lah gitu ya Yang ketiga itu adalah tidur Usahakan tidur dan bangun di jam yang teratur Di jam yang sama Terlepas dari durasinya Karena tidur dan bangun di jam yang sama itu Lebih menentukan kualitas tidur kita Yang terakhir buat bapak-bapak terutama ya Ibu-ibu mungkin juga ada yang perokok Kita udah bisa menahan selama bulan Ramadan Kenapa gak bisa untuk berikutnya gitu Cobain aja Jadi pembiasaannya bisa dilanjutkan setelah bulan Ramadan Terima kasih